Siang hari ini aku mau makan siang mengunjungi restoran tradisional di Biskit Kyrgyzstan Gak tau ya ini restoran namanya apa Karena di papan tulisannya cuma tertulis menerima berbagai pesanan plof 1kg 1500 som beserta nomor teleponnya Restorannya ini unik ya Begitu masuk langsung disugui oleh show up langsung pemanggangan roti tradisional ala Kyrgyzstan Tempat duduknya bebas Di sini disediakan meja kursi kalau mau makan dekat dengan dapur dan tempat pemanggangannya Sambil liatin orang masa Dari rekomendasi kawan Indonesia di Kyrgyzstan dipilihlah kulineran di restoran ini Karena di restoran ini pengunjung bisa menyaksikan secara langsung koki-koki yang sedang memasak hidangannya Ini adalah shashlik, sate ala Asia Tengah Bedanya sama sate Indonesia adalah rasanya dan juga ukuran satenya ini dagingnya lebih gede Restoran bergaya tradisional ini cukup luas Ada 3 tempat yang disediakan bagi pengunjung Yang pertama tempat terbuka ini yang dekat dengan dapurnya Di sini bisa sambil ngeliatin koki-kokinya yang lagi manggang dan sedang masak Lalu ada ruangan kedua dengan motif tradisional Al-Kyrgyzstan Dan ruangan ketiga dengan motif umum bunga-bunga Kami memilih ruangan ketiga karena lebih luas tempatnya Baunya enak ya, seder Ini berapa Kenapa ya tadi kita nggak mau nasi ya Masak bawa nasi, nggak enak Nggak apaan Kak Nggak enak sama mereka kalau bawa nasi Harganya Kak Seenak ini tuh harganya tuh Afro-debel banget Oh iya sore Kak Itu tuh 500 up tau Biasanya itu kayak Saya mau plos Taskanski Ajin Isyo kurdak Kurdaknya tuh Kurdaknya, boksynya Boksynya Ajin Kurdak habis Sampsi bolsy Ajin Nggak ada kurdak imantus Ajin Ajin Bisa nyetuh Nyetuh Ini 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 Sorpoyis Mante Jangan Kak Nggak berasa Ini aja Sashlik aja Sashlik Takda Nia Karena kan daging Nggak ada Sashlik 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 Ayam 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 Plos Taskanski Samsa Samsa Bawsye Napit Ti Corny Cah Ajin Ayam Ayam Satu Satu Udah Udah Bedi banget Jangan Cah 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 Item Atau Ijo Item Cah 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 Wah Maaf Anda kurang beruntung Yaudah Nggak apa-apa Mencoba kurdak Itu Kayak Literally Enak Yaudah Nggak apa-apa Kan udah Nanti kalau Luka Kenyang Baru Coba Mantinya Mantinya Juga Enak Banget Ini dia Samsa Samsa adalah Salah satu Makanan Populer Baik di Kirgistan Maupun Di Negara-negara Asia Tengah Samsa adalah Sejenis Roti Panggang Yang Bentuknya Bundar Diisi Dengan Daging Cincang Bawang Dan Rempah Samsa Samsa Yang aku Makan Sebelumnya Di Uzbekistan Maupun Di Rusia Itu Ukurannya Kecil Dan Balu Pertama Kali Ini Aku Nyobain Samsa Yang Ukurannya Sebesar Mengkau Ini Dan Ternyata Cara Mengiris Dan Cara Makannya Itu Pun Beda Sewaktu Makan Samsa Kecil Biasanya Langsung Kulahap Samsa Yang Besar Ini Beda Harus Dibuka Dulu Bagian Atasnya Dengan Diiris Pakai Pisau Seperti Ini Karena Roti Yang Bagian Atasnya Ini Keras Susah Untuk Dimakan Ini Cara Membuka Makan Samsa Seperti Ini Lagi Sampai Sampai Dia Lepas Iya Nah Tadam Mantap Nah Nanti Ini Tidak Bisa Makan Kalau Tidak Kuat Kalau Tidak Mau Makan Tidak Apa Coba Ya Terus Bisa Makan Sama Rotinya Kalau Mau Enak Samsa Yang Berisi Daging Domba Ini Rasanya Lezat Burih Dan Rinyah Dan Berhubung Cara Masak Di 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 Toko Ataupun Restoran Yang Enak Di Asia Tengah Memang Biasanya Menyajikan Samsa Yang Dimasak Dengan Cara Dipanggang Melalui Oven Tanah Lihat Tradicional Atau Tandor Tujuannya Biar Rasanya Itu Autentik Dan Juga Merupakan Bagian Dari Warisan Budaya Yang Dijaga Oleh Masyarakat Asia Tengah Hidangan Sebelahnya Ini Adalah Plof Nah Ini Adalah Makanan Terpopuler Di Asia Tengah Kalau Indonesia Punya Ikon Nasi Goreng Kalau Asia Tengah Ikonnya Adalah Plof Nasi Goreng Al Asia Tengah Plof Adalah Hidangan Nasi Yang Dimasak Dengan Daging Lemak Wortel Dan Bawang Serta Dibumbui Dengan Rempah Seperti Jintan Umumnya Masing-masing Plof Di Negeri-Negeri Asia Tengah Punya Versi Sendiri Ada Plof Kyrgyzstan Plof Kazakhstan Plof Tajikistan Dan Plof Uzbekistan Plof Yang Aku Pesan Disini Adalah Plof Tashken Alias Plof Uzbekistan Aku Sendiri Lebih Menyukai Plof Versi Uzbekistan Sebab Plof Versi Uzbekistan Ini Biasanya Rasanya Lebih Manis Karena Menggunakan Lebih Banyak Wortel Dan Kadang-kadang Menambahkan Gismis Atau Buah-buahan Kering Sementara Plof Kyrgyzstan Seringkali Menggunakan Lebih Sedikit Bumbu Dan Lebih Fokus Pada Rasa Alami Daging Dan Lemak Domba Gimana Ini Adalah Cafe Tradisional Disini Tapi Enak Ini Kalau Mau Teh Oh Tehnya Gini Guys Kenapa Kenapa Dikasih Tiga Kenapa Wah Apa Ini Kenapa Dikasih Tiga Di Sentral Itu Kenapa Dikasih Tiga Karena Ini Kita Dua Dikasih Tiga Kalau Kita Tiga Dikasih Empat Karena Satu Ini Untuk Kalau Kita Minum Teh Udah Dingin Diturang Sini Misalnya Ambil Yang Baru Lagi Di Kirgistan Pun Punya Tradisi Dan Ritual Penyajian Teh Tersendiri Umumnya Adalah Teh Hitam Jadi Kalau Misalnya Kita Makan Teh Biasanya Disajikan Dalam Mangguk Kecil Yang Disebut Piala Teh Yang Disajikan Ini Adalah Teh Hitam Tawar Gulanya Disajikan Sendiri Secara Terpisah Di Meja Makan Uniknya Teh Di Kirgistan Tidak Hanya Lebih Dari Sekedar Minuman Saja Tetapi Merupakan Simbol Keramahan Kehangatan Dan Kebersamaan Dan Jumlah Teh Yang Dituangkan Sering Kali Gak Sampai Penuh Pada Saat Bertamu Ke rumah Orang Di Kirgistan Tujuannya Adalah Agar Tuan Rumah Terus Menambahkan Teh Ketamunya Dan Memastikan Kalau Tamunya Selalu Merasa Diperhatikan Kalau Udah Selesai Minum Teh Biasanya Cangkirnya Akan Ditempatkan Secara Terbalik Bakaran Tradisional Di Kirgistan Sentral Asia Ini Adalah Plop Balik Lagi Kehidangan Kuliner Kirgistan Kirgistan Sebagai Gak hanya Memikat Dengan Keindahan Pegunungan Dan Setipanya Tetapi Juga Dengan Kekayaan Hidangan Kulinernya Yang Mencerminkan Sejarah Panjang Hidupan Nomaden Sebagai Orang Asia Masakan Kirgistan Ini Cocok Di Lidah Kuh Gak Hanya Diriku Aja Loh Kawanku Yang Satu Ini Juga Suka Sama Masakan Disini Begitu Juga Orang Orang Indonesia Yang Di Kirgistan Juga Suka Enak Gurih Gitu Aku sih Paling Suka Sama Plof Asia Tengah Terlepas Dari Negara Manapun Semuanya Enak Enak Cuma Aku Pribadi Karena Diriku Bukan Menggemar Daging Dan Gak Banyak Mengonsumsi Makan Daging Masakan Asia Tengah Ini Bukan Favorit Aku Manyolitas Masakan Asia Tengah Mengandung Daging Daging Apalagi Yang Namanya Shashlik Jadi Kalau Kalian Menggemar Daging Gak Salahlah Buat Kulineran Di Asia Tengah Oh iya Ngomong-ngomong Samsa Ini Mirip Sama Hidangan Yang Ada Di India Ataupun Asia Selatan Yaitu Yang Namanya Samosa Ini Plof Daging Kuda Bukan Daging Sapi Atau Domba Ini Domba Enak Daging Kuda Buat Pertama Kali Gak Bau Kalau Ini Domba Enak Oke Domba Enak Selanjutnya Ini Dalah Shashlik Masakan Yang Datangnya Paling Terakhir Disajikan Di Restoran Ini Di Saat Makanan Lainnya Udah Habis Kalau Indonesia Punya Sate Turki Punya Kebab Asia Tengah Ini Punya Shashlik Sate Al-Asia Tengah Cara Masaknya Sama Seperti Halnya Sate Yaitu Dipanggang Diatas Barak Api Dagingnya Biasanya Domba Sapi Atau Ayam Lalu Dibumbui Dengan Bawang Dan Rampah Aja Kemudian Dipenggang Hingga Matang Shashlik Dengan Bumbu Bumbu Sals Kacang Ayam Ayam Enak Disini Ayam Sapi Disini Yang Enak Itu Ayam Yang Juicy Dibayar Guys Ini Udah Salah Saya makan Saatnya Saya Dadah Hehehe Depan Dibayar Berapa guys Berapa guys Oh Murah cuy Cima Lung Diga Astaga Astaga Ini guys Sekitar Rp130.000 Rp130.000 Gile Gile Makan Kita Banyak Rp130.000 Rp130.000 Berdua Kenyang Gile Kirgis Ini Murah Kalau Kita Tau Tempat Murah Murah Tapi Kalau Tau Tempat Murah Ya Mahal Di Jakarta Segini Mana Boleh Kalau Enak Boleh Oke Kita Sekarang Masjid Ya Ini Masjid Alias Sofia Ayyayy Oke Tidak Jauh dari lokasi restoran tradisional Kyrgyzstan Kami berjalan sekitar 3 km menuju masjid di Bishkek Ya sekalian jalan sehat membakar kalori setelah kenyang makan siangnya Hanya saja diriku ini gak ada rencana dan persiapan kalau hari ini mau ke masjid Ini kunjungan dadakan ke masjid gitu Jadi gak pakai baju lengan panjang Gak bawa jaket Karena hari ini panas banget musim panas di Kyrgyzstan Tapi untungnya aku bawa kerudung hitam yang bisa aku pakai Ini dia masjid terbesar di Kyrgyzstan Selamat datang di Masjid Turkiye di Bishkek Kyrgyzstan Dan gede cukup guys Tapi kita harus wudu dulu Tempat wudunya itu jauh banget Sama tempat masuk khusus cewek itu di belakang sana Dan nanti kita harus putar balik lagi Habis wudu putar balik lagi Buat masuk Masjid ini punya banyak sebutan Masjid Turkiye Bishkek Masjid Agung Bishkek Atau dalam bahasa Inggris namanya Bishkek Central Mosque Blue Mosque Bishkek Atau dalam bahasa Rusia Central Naya Mechit Bishkek Atau dalam bahasa lokalnya Bishkek Bebroduk Mechiti Banyak amat namanya Yah yang paling mudah sebutannya Masjid Turkiye Bishkek Karena masjid Turkiye ini ada di Bishkek Pertanyaannya adalah Kenapa sih kok namanya masjid Turkiye? Masjid yang lokasinya di Jandung Ibu Kota Bishkek ini Dibangun dengan bantuan pemerintah Turkiye Melalui organisasi keagamaan Diyanet Foundation Untuk diketahui Diyanet Foundation itu Organisasi non-profit punya Turkiye Di bawah Kementerian Agama Turkiye Yang tujuannya untuk menyebarkan pendidikan Islam Bantuan kemanusiaan Dan juga membangun hubungan diplomatik Yang lebih erat antara Turkiye dan dunia Islam Pembangunan masjid Turkiye Bishkek ini Dimulai pada tahun 2012 Dan diresmikan tahun 2018 Peresmiannya aja dihadiri langsung oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan Luar biasa Turkiye memang ya Proyek pembangunan ini dibiayai full sepenuhnya oleh Turkiye Gak main-main Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 25 juta dolar Ya sekitar 380 miliar rupiah Dan sebagian besar dananya ini berasal dari Diyanet Foundation Turkiye itu Masjid ini merupakan bagian dari upaya Turkiye Untuk memperkuat hubungan diplomatik Dan khususnya keagamaan Dengan Kyrgyzstan serta negara-negara lain di Asia Tengah Itulah sebabnya namanya Masjid Turkiye Dengan adanya pembangunan masjid ini Artinya hubungan Turkiye dan Kyrgyzstan Mesrah banget ya Terutama dalam konteks keagamaan dan budaya Islam Oke deh aku mau wudhu dulu ya Sebelum lanjut eksplor dalamnya Masjid Turkiye ini Dan tempat wudhunya ini memang jauh banget Mesti jalan jauh untuk menuju ke tempat wudhu Jarak dari tempat wudhu ke tempat selat itu Lebih dari 100 meter Assalamualaikum Oh lagi-lagi kak, lagi kak Perempuan disini kak Iya Ini perempuan tuh Oh rahmat Iya Terus aku liat ada laki-laki Luas banget Sampai taman-taman ini tuh ada tuh Yang kayak bener-bener di Turkiye Yang taman-tamannya juga ada Akhirnya Masuk landa Gak cuma masjidnya, arsitekturnya, taman-tamannya Ini tempat wudhunya pun turkis banget Masya Allah Assalamualaikum Eh kiri Maksudnya Lengkap kan Tempat duduk, tempat taruh barang Ini Kalau mau ini Kalau mau duduk Gak ada orang kan Gak ada orang, jadi kita video Terus itu toilet Bersih gak? Gak Jangan Jangan Maaf Toletnya gak bagus Ya lu cuma periksa satu Periksa yang lainnya dong Sayang sekali ya Sebuah masjid tidak menyediakan bidet Ataupun tempat cebok Aku pribadi sih agak ilfil ya Masalah ginian Padahal di Turki Semua toiletnya itu Menyediakan klan kecil Untuk cebok Di dalam toiletnya Gak ada bidetnya sih Sayang banget sih Petualanganku di Asia Tengah Memang sih di Asia Tengah Tauletnya di Asia Tengah itu Gak menyediakan bidet Kalah sama India India aja Sediain bidet gitu loh Dan sekarang Mau berhudu dulu Udah hudu Dan sekarang Balik ke masjid Waktunya sholat Sholat buku Sholat asam Oke Menuju ke masjid Wuh Cakep Lihat nih Blue Mosque Alakir Gistan Dirancang persis Sesuai dengan Gaya arsitektur Ottoman klasik Dengan inspirasi Masjid cantik Turki Seperti Masjid Sultan Ahmed Atau Blue Mosque Di Istanbul Masjid ini punya Empat menerah tinggi Yang menjulang Hingga 70 meter Dan sebuah kubah besar Yang menjadi pusat bangunannya Dengan luas sekitar 3,5 hektare Masjid ini memiliki Kapasitas untuk Menampung hingga 20 ribu jamaah Sekaligus Baik di dalam Maupun di area luar Sehingga Menjadikan masjid Turki ini Sebagai masjid Terbesar di Kyrgyzstan Dan nomor 2 Terbesar di Asia Tengah Setelah Astana Grand Mosque Di Astana Kazakhstan Masjid yang begitu Megah yang mana Dibangun oleh Bantuan dari Negeri lain Seperti ini Mengingatkanku Saat kemarin Berkunjung ke Masjid Nasional Uganda Di Kampala Uganda Yang menjadi Masjid terbesar Di Afrika Timur Kalau masjid Turki ini Dibangun oleh Organisasi Keagamaan Bersama dengan Pemerintah Turki Masjid Nasional Uganda Dibangun oleh Pemerintah Libya Bersama Presiden Muammar Gaddafi Selain ini Menjadi tempat Ibadah Masjid Turki Biskek ini Juga berfungsi Sebagai pusat Komunitas Bagi umat muslim Di Biskek Dan sekitarnya Di sini Berbagai kegiatan Keagamaan Pendidikan Dan sosial Sering diadakan Seperti Pengajaran Akulat Kelas-kelas Agama Pengajian Siraman Rohani Serta Perayaan Hari-hari Besar Islam Seperti Idul Fitri Dan Idul Adha Oke deh Setelah berjalan Cukup jauh Dari tempat Mudu wanita Di ujung sana Sampailah juga Tempat ibadah Untuk wanita Kelap banget Kelap banget ya Disini tempat ibadah Untuk wanitanya Berada di lantai atas Gak ada lift disini Jadi harus menaik tangga manual Ini dia interiornya Dihiasi dengan kaligrafi islami Dan dekorasi arsitektur bergaya otoman Yang megah Ada beberapa elemen kunci Dari interior masjid agung ini Elemen pertama Yaitu desain kubahnya yang besar Di pusat masjid Dihiasi dengan kaligrafi islam Yang menjaminkan seni arsitektur otoman Elemen kedua adalah kaligrafi dan dekorasinya Dinding-dinding masjid Dihiasi dengan kaligrafi arab Yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran Yang ketiga Lampu gantung besarnya Tepatnya lampu gantung besar Yang terletak di bawah kubah utama Yang keempat Mihrab dan mimbar Tempat imam memimpin shalat Berada di dinding depan Dan biasanya dihiasi dengan marmer Dan dekorasi artistik Yang kelima Karpetnya yang lembut Lantai masjid ini Dilapisi dengan karpet besar Yang lembut dan nyaman Untuk digunakan selama shalat Yang keenam Pencahayaan alami Masjid ini memiliki jendela-jendela besar Yang membuat cahaya alami Masuk ke dalam ruangan Yang semakin mempercantik Ornamen dan dekorasi Dalam masjid Dan elemen ketujuh Adalah ruang ibadahnya Yang luas Dengan kapasitasnya Yang mampu menampung Lebih dari 20 ribu jamaah Secara keseluruhan Interior masjid Turgi Biksek ini Menggabungkan keindahan Seni otoman klasik Dan modern Masjid Turgi Biksek Masjid Turgi Biksek Merupakan salah satu ikon Paling penting di Kyrgyzstan Baik secara arsitektural Maupun spiritual Terlebih Masjid Agung ini Menjadi simbol penting Dari kebangkitan Islam Di Kyrgyzstan Terutama setelah Era Uni Soviet Dimana kebebasan beragama Sempat dibatasi Saat zaman Uni Soviet dulu Kehadiran masjid Tidak hanya melayani Kebutuhan ibadah Tapi juga membantu Memperkuat identitas Islam Di Kyrgyzstan Selain itu Juga menjadi simbol Diplomasi Dan tanda pertahapatan Yang kuat Antara Kyrgyzstan Dan Turki Tapi Sepi ya Tidak terlalu banyak orang Di sini Ramiya hari Jumat Hari Jumat ya Berarti orang-orang Selan di Jumat aja Keren banget sih ya Kekuatan atau soft power Turki ini Terutama dengan Proyek pembangunan masjidnya Turki menggunakan soft power Untuk memperluas Pengaruhnya Di kawasan Asia Tengah Berapa persen Yang muslim? Populasi Kyrgyzstan Tahun 2024 Sekitar 7 jutaan Mayoritas penduduknya Dalam muslim Dengan sekitar 75-80% Yang mengalut Agama Islam Terutama dari Aliran Sunni Yang mengikuti Mazhab Hanafi Berarti kurang lebih Ada 5 juta orang Kyrgyzstan Yang muslim Meskipun Islam Adalah agama mayoritas Kyrgyzstan Dikenal dengan Keberagamannya Ada juga komunitas Kristen Ortodok Khususnya komunitas Keturunan Rusia Dan pengantun agama lain Yang hidup bertampingan Dengan damai Lokasinya juga strategis Di tengah kota Jadi kalau mau Main ke masjid ini Kampang banget ya Gak susah Banyak dijangka Oleh transportasi Dan juga Kalau boleh Makan-makan Di jempat juga ada warung Islam di Kyrgyzstan Umumnya dipraktikan Dengan moderat Dengan kapasitas besar Asyotektur megah Dan beratnya Dalam kehidupan Keagamaan Umat muslim Di Biskek Masjid Turkiya Ini menjadi Simbol kebangkitan Dan identitas Islam di Kyrgyzstan Sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi incidence